Terima kasih. Masing-masing untuk dapat kesempatan bertanya satu sama lain lewat pertanyaan Mata Angin. Mata Angin loh ini bukan Mata Angin. Kalau lagi gini tuh enakan Mas Ganjar. Mas Ganjar itu harusnya... Hilang lagi sekarang. Ada, masih ada Mas Ganjar. Harusnya ada, cuma ada tugas kenegaraan jadi tiba-tiba tidak bisa hadir malam ini. Ikutan Mata Angin juga? Ikutan Mata Angin. Oh ikutan. Jadi kita putar dulu ya, ini dia Mata Angin. Mas Erick yang mulai deh. Mas Erick tolong putar dulu Mata Anginnya nanti. Mas Erick bilang stop, nanti akan stop. Dan nanti Mas Erick akan mengajukan pertanyaan ke yang namanya tercantum di arah Mata Angin itu. Pertanyaannya juga sudah ada. Tapi yang harus menanyakan adalah Erick Thohir. Kita putar dulu. Siap, siap, nangis. Kita putar Mata Angin. Silahkan. Bilang stop nanti ya Mas. Stop. Oke. Komisaris. Mas Erick, silahkan nanti bertanya ke Kang Emil. Ini dia pertanyaannya harus Anda bacakan. Nah, tolong di ucapkan Mas, ditanyakan. Mas Erick harus nanya dan nanti harus follow up. Lu keringat langsung jagung-jagung lu langsung luar. Keringat udah kelangsung lu. Kang Emil, ini musik serius nanya. Di 2024, mau nyagup lagi atau mau maju pilpres? Iya, pertanyaannya berat. Iya. Yang pasti-pasti nyagup lebih pasti. Kalau nyagup terlalu jauh. Itu pun kalau ada yang ngajak, itu aja. Maksudnya ngajak yang sebelah kiri? Insya Allah. Kas dulu, Kak. Kang tanyain balik, mau bareng nggak? Silahkan Kang kalau mau ditanya. Ini mata angin loh. Aku sih diem aja. Harus muter, harus diputer. Oh, muter dulu. Oh yaudah, oke. Kita muter dulu. Tapi tadi udah cukup menjawab belum, Mas Erick? Kok yang jawabannya? Boleh dua pertanyaan. Boleh follow up. Kalau ditambah pertanyaannya. Boleh follow up. Ingat-ingat, kalau ditambah belum tentu komisaris. Nah, kayaknya satu aja lah. Satu aja? Oke, oke. Kalau terlalu ambis, just. Oke. Kalau gitu sekarang, karena udah Kang Emil jawab, Kang Emil. Ayo, Kang. Aku ya. Tanya ke saya lagi, Kang. Enggak belum, belum tentu. Tergantung mata angin nggak? Kalian aja berhenti nyampera sama merah. Silahkan, Kang Emil. Tiga, dua, satu. Kita puter. Ya, stop. Wah, cocok emang udah. Lepas. Nangis gak nih? Dibaca dulu Kang Emil pertanyaannya. Nggak perlu kayaknya. Emang udah nah? Boleh nanti follow up. Tapi kita ini dulu. Silahkan. Apa pertanyaannya yang udah disiapkan mata angin? Nah. Oke. Mirip-mirip pertanyaannya. Nah. Sebagai ketua umum PKB, Mau incar posisi Capres? Atau rela Cawapres di 2024 nanti? Waduh. Dimana niat gitu? Ini nama lakmalu bin niat. Tuh kan? Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah. Dan niatnya ini apa? Niatnya Capres Cawapres? Niatnya kalau anak buah semua mintanya Capres. Tapi kan anak buah. Anak buah ini kalah sama nasib. Kan banyak tuh. Yang jadi wapres gara-gara nasib kan hampir semua periode itu. Kira-kira-kira. Termasuk yang gak di follow. Gawat ya. Jadi semua bergantung pada nasib. Tapi rela? Pertanyaannya rela atau enggak jadi Cawapres? Ya kalau anak buah kita bilang nasibmu segitu nak, diem semua. Soalnya balihonya udah dimana-mana Cawapres semua. Namanya juga usaha. Oke, Cak Imin boleh mata angin, Cak? Nah. Wah, bener kan? Pak Gup. Siap, Pak Ketua. Apakah kita bisa bareng-bareng? Langsung, Pak Salaman. Eh, bareng-bareng ke stadion. Resmian. Nah. Pak Anies Baswedan, yang mulia. 2022 masa jabatan sebagai gubernur DKI habis. PKB terbuka loh untuk Anies. Itu pertanyaannya diimprov, diimprov. Dulu, S&D-nya dimana dulu, Mas? Akan masuk partai atau tidak? Dan follow up questions-nya itu PKB terbuka. Alhamdulillah PKB terbuka. Ini nama-lama Lubinia. Iya, ya nanti gini. Pertanyaan, ini kan pertanyaan diajukannya tahun 2021. Betul kan? Nanti kita tunggu kan. Kalau kayak gini tergantung. Diajukannya kapan, oleh siapa, dan rencananya apa. Gitu kan, betul nggak, Cak? Iya. Jadi nanti, itu direnungkan. Nanti ketika pertanyaannya muncul, kita pikir jawabannya. Tapi PKB menarik nggak? Menarik dong. Menarik, dibanding Nasdem menarik mana? Ada Cah Imin di situ. Nasdem ada Suriapalo? Ada semualah. Sebut aja nama-nama satu-satu. Tapi kalau Cah Imin itu, temen kuliah ya? Temen dari jaman mahasiswa. Temen dari jaman mahasiswa. Temen The Fantastic Four. Oh iya. Jadi terbuka kemungkinan itu ya Mas Anies? Pokoknya semua kemungkinan terbuka. Termasuk bergandengan tangan? Menuju stadion? Menuju stadion, menuju mana lagi kita? Banyak tujuan lah kita. Menuju 2024? Iya. Semuanya siap. Nah kalau temen-temen yang lain Tidak punya partai Itu mungkin bisa Berkomunikasi dengan leluasa Kalau ada niat Tadi kata Kang Emil tadi kan ya Terus ada niat bisa komunikasi Nggak mau pindah partai Mas? Hah? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!